Mari kita sukseskan hari PES Nasional K-28 di Provinsi Jambi menuju Jambi Emas 2015. Kemerdekaan PES dari rakyat untuk rakyat. Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang menangani pembangunan Tugu PES optimis akan dapat diselesaikan pada akhir Januari sebelum pelaksanaan HPN 9 Pebuali mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ipan Wirata mengatakan pembangunan Tugu PES sudah memasuki tahap finishing yang terdiri dari 3 paket proyek pengerjaan yaitu pembangunan Tugu, pembangunan pojok, serta taman PES. Ipan menjelaskan, jika penyelesaian ketiga proyek tersebut tidak akan terkendala hujan untuk Tugu PES sendiri sudah selesai 100%, hanya sedikit terjadi perubahan warna tinta emas dan cat tersebut harus didatangkan dari Jakarta. Sedangkan untuk pembangunan pojok dan taman baru terrealisasi 50%. Dia kan ada 3 paket ya, pertama dan akhir paketnya pada akhir tahun kemarin masalah tubuhnya tersendiri sudah 100%, cuman tadi ada perbaikan mungkin warna cat, jam kedua baru bidang pojok, pojok MERS, pojok MERS itu kita ya paketnya ada di sekitar 200% ini dalam rangka baru-baru sekitar 50% Ipan menambahkan, pihaknya bisa saja mempercepat pekerjaan tiga proyek tersebut dengan menambah tenaga pekerja namun dirasa kurang efektif karena pembangunan tersebut merupakan karya seni. Jika banyak tangan yang mengerjakan, hasilnya tidak memuaskan. Untuk pembangunan Tugu PES, pojok dan taman diperkirakan menghabiskan dana 1,2 miliar dengan rincian 200 juta untuk pembangunan pojok PES, 400 juta pembangunan taman sedangkan pembangunan Tugu PES menghabiskan dana sebesar 600 juta rupiah. Aldi Pandri melaporkan.